Pertama adalah kalau saya melihat sebenarnya kasus ini kenapa baru muncul pas bapak ibu kawannya enggak ada gitu. Kan seharusnya pada waktu ibu bapaknya ada muncul persoalan itu. Ini apakah anak dari keduanya atau apa? Karena kan kita tidak bisa berlaku hukur kalau sudah ada pengakuan secara sosiologis dan secara yuridis karena tadi terkait dengan akte kelahiran maka tidak perlu dipersoalkan. Sudiak hukumnya sudah enggak ada nih. Kenapa baru dipersoalkan sekarang? Yang kedua kita juga harus menjaga psikologi anak. Kalau dia ini kan jejak digital kan tidak bisa hilang. Waktu dia dewasa dia melihat betapa terjadi persoalan-persoalan pada waktu dia kecil terkait dengan pengakuan perhualian. Itu akan mengganggu psikologis dia. Jadi kalau menurut saya berbaik-baiklah berdua ini. Karena yang kita lihat adalah amanah. Anak itu adalah amanah. Maka harus dijaga supaya dia sudah ibu bapaknya enggak ada. Kemudian terjadi persoalan bugat-mengugat. Ini menurut saya secara psikologis tidak baik. Api tadi terkait dengan kedudukan hukum anak. Kedudukan hukum anak jelas. Saya tadi cek. Apakah ada akte kelahirannya? Ada. Kalau ada akte kelahirannya nama ibu bapaknya ada. Berarti secara fakta-fakta administratif dia adalah anak dari ibu bapaknya. Begitu ibu bapaknya enggak ada karena wafat. Maka yang berat adalah keluarga bapaknya. Karena ini terkait dengan nasab. Ya. Dia terkait dengan nasab. Bernasab kepada bapak dan keluarga bapaknya. Dan seterusnya. Nah penasaban ini akan terkait dengan nafkah. Akan terkait dengan perwalian. Perwalian itu berbeda dengan nafkah dan pengasuran. Jadi kalau perwalian kalau dia mau nikah. Takkan kalau dia anak perempuan. Maka yang berhak menjadi wali nasabnya adalah keluarga bapaknya. Ini sebenarnya tidak harus dipersoalkan seperti ini. Saya juga agak prihatin. Bu berarti dipertegas bahwa hak perwalian sebenarnya jatuh ke pihak. Warga bapaknya. Iya. Kalau dari sisi hukum. Kalau dari sisi waris tadi. Kalau persoalan waris tadi. Ini adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Maka anak ini menjadi ahli waris bagi bapak dan ibunya. Jadi dari sisi waris. Maka anak ini pada waktu bapaknya meninggal. Pewarisnya adalah bapaknya. Maka ahli warisnya adalah anak dan kedua ibu bapak dari al-maghum. Bapaknya seperna, ibunya seperna. Sisanya anaknya. Begitu ibunya yang bapak. Maka ahli warisnya adalah anaknya dan kakeknya. Karena neneknya kan sudah tidak ada. Maka kakeknya dari ibunya ini seperna. Sisanya anaknya. Artinya bahwa dari sisi kewarisan lagi dua sisi dia dapat. Jadi kalau kita pertentangkan persoalan perwalian ini. Kan ini kan panjang ceritanya. Akan bagaimana nanti anak ini. Dari sisi hukum jelas. Perwalian itu jatuh kepada keluarga bapaknya. Tadi juga ditanya. Apa yang menjadi ukuran penangkahan. Ukuran penangkahan karena terkait dengan finansial maka kemampuan finansial. Ukuran pengasuhan adalah terkait dengan moraliti. Maka seorang ibu, suami istri cerai. Anaknya masih balita. Maka yang berhak mengasuh adalah ibunya. Tetapi kalau ibunya secara moraliti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka beralih kepada tangkenya dan serutnya ke atas. Kalau tidak mampu juga beralih kepada bapaknya. Jadi sebenarnya kita bisa mengalamikan perkara ini dengan hal-hal yang baik. Ibu, di dalam tadi diberi pertanyaan berapa oleh pihak lawyer ataupun Pak Hakim sendiri? Dari pihak Hakim tadi, ketua itu ada sekitar tiga pertanyaan. Kemudian dari anggota ada masing-masing satu. Kemudian dari pihak tergugat itu ada dua pertanyaan. Yang tadinya memang ada satu pertanyaan yang masuk kepada pokok perkara. Jadi sebagai saksiani, kami tidak boleh masuk ke dalam pokok perkara. Ibu, dari penjelasan ibu tadi di dalam persidangan, cukup mengerti dari pihak tergugat? Tergugat? Jadi dari pihak tergugat ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah terkait dengan nikah siri. Ditanyakan apakah nikah siri itu sah? Sah. Karena di dalam pasal 2 ayat 166 perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menuju ke masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi kalau secara agama dia sah, maka di situ selesai. Tapi kemudian tidak dicatat, pasal 2 ayat 2. Jadi perkawinan itu ada sah dan resmi. Kalau saya lihat perkawinan ini, dia sah dan resmi. Artinya tercatat, ibu ya? Tercatat, kan itu terbukti dari akte kelahiran anak. Dalam membuat akte kelahiran anak, pastinya harus melampirkan buku nikah dari orang tuanya. Di buku nikah tertulis nama ibu bapaknya, maka di akte kelahiran tertulis nama ibu bapaknya. Berarti tidak usah diperdebatkan lagi perihal asal-usul anak ya? Tidak usah. Karena gini, kalau diperdebatkan, siapa yang memperdebatkan? Lawang bapak ibunya kan yang mengakui itu sebagai anaknya. Tidak perlu lagi orang lain ikut salju. Walaupun itu kakenya sendiri. Meskipun. Walaupun itu tes DNA. Tes DNA itu, kalau menurut hasil judicial review, itu nanti terkait dengan hak keperdataan. Sekarang tes DNA dengan siapa? Subiak hukumnya kan sudah wafat. Contoh, toh nih, kasus Mak Cica. Kasus Mak Cica itu diinginkan, pertama adalah ditolak oleh pihak pengadilan agama Tiga Raksa. Kenapa ditolak? Karena usulah isbat nikahnya adalah untuk cerai. Padahal waktu itu Mak Cica mengajukan isbat nikah dalam perkawinan orang lain. Jadi bagaimana mungkin cerai dengan perkawinan terdahulu, padahal pada saat mengajukan, dia dengar ikatan perkawinan orang lain. Itu bersoalan, kenapa ditolak? Kemudian dari situlah, kemudian dia lakukan judicial review ke Mahkamah Kuasit. Keluarlah keputusan bahwa anak luar kawin itu punya hubungan keperdataan dengan bapaknya. Nah berdasarkan ini, diajukan ke pengadilan agama Jakarta Selatan untuk dinyatakan bahwa anak ini minta tes DNA dengan anak almarhum. Tetapi ditolak. Kenapa? Karena subyek hukumnya udah wafat. Kan gak mungkin anak dia dengan anak yang bersama anak almarhum, apa hubungan hukumnya kan tidak ada. Ditolak. Baru kemudian dia mengajukan lagi permohonan penentapan bahwa anak itu adalah anak dari Mak Cicat. Ya sudah pasti cara hukum. Tidak perlu dipersoalkan lagi. Otomatik, karena seorang ibu tidak bisa menafikan keberadaan anak. Demikian. Bu, saran ibu untuk... Saya pikir sudah hilang. Karena tadi, jejak digital itu akan mempengaruhi proses perkembangan anak. Biarlah anak itu hidup dengan dua keluarga yang damai. Karena dia sudah kehilangan bapak ibu. Jangan diusik lagi persoalan-persoalan yang sekiranya itu urusan orang dewasa. Kan gak ada urusan dia. Dia tuh ingin hidup tenang, bukan yang lain-lain. Terima kasih.